Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagarang Post Channel. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Kota Pagarang dalam rangka peninjauan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Sumsok. Berikut liputannya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Kota Pagarang dalam rangka peninjauan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Sumsok. Tiba di Bandara Otung Bungsu menggunakan pesawat karteran PKCAR sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Disambut langsung Wali Kota Pagarang, Alpian Maskoni, didampingi Forkopimda. Kunjungan ini juga bagian rangkaian kegiatan Menteri Perhubungan menghadiri acara Launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jambi. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Sebagai destinasi atau tujuan utama wisata, perlu dikembangkan transportasi yang terintegrasi. Meski di tengah pandemi, pembangunan harus tetap berjalan. Fasilitas bandara yang memadai ini dinilai bagus dan safety, akan percuma jika tidak diiringi dengan promosi wisata yang gencar oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk semangat membangun daerah tentunya. Sementara itu, Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, mengatakan, Sejak dikerahkan dan dikelola Kementerian Perhubungan, fasilitas sarana dan prasarana Bandara Otung Bungsu sudah semakin maju dan lengkap. Kunjungan Bapak Menteri ini yang kedua kalinya. Terima kasih atas perhatian penuh yang telah diberikan Menteri Perhubungan terhadap kota Pagaralam, khususnya atas perkembangan Bandara Otung Bungsu, ucapnya.